Pemirsa kita meraih informasi dari wilayah Tapa Alpuda. Swapir mengantuk sebuah truk syarat muatan kayu sengon menampak dalam truk syarat muatan pasir di jalur Vantura, Banjar, Sari, Kampuatan Promolinggo pada Jumat pagi. Untuk peristiwa ini tidak menyebabkan korban jiwa, hanya saja potongan kayu sengon berserakan di jalan raya hingga menyebabkan kemacetan panjang. Kejelakaan antara truk syarat muatan kayu sengon dengan dam truk syarat muatan pasir terjadi di jalur Vantura, Desa Banjar, Sari, Kampuatan Promolinggo pada Jumat pagi. Kerasnya benturan membuat bodi kedua kendaraan mengalami kerusakan parah, bahkan potongan kayu sengon berserakan di tengah jalan menyebabkan kemacetan panjang. Peristiwa ini bermula saat truk muatan kayu sengon nomor polisi K9807JC yang disopiri Eko Patriono 28 tahun bersama kernetnya Zainul warga Jember melaju dari arah barat ke timur atau perjalanan dari Madura ke Kelakah Lumajang mengantarkan sengon. Di sekitar TKP, pengembudi truk mengantuk hingga membuat kendaraannya oleng ke kanan. Secara bersamaan dari arah berlawanan muncul dam truk muatan pasir nomor polisi L18JC 8111UA yang disopiri Muhammad Nufim, 41 tahun, warga Lumajang kota. Tidak menguasai kemudi, akhirnya truk muatan sengon menabrak dam truk. Tidak menguasai kemudi, akhirnya truk muatan sengon menabrak dam truk muatan pasir nomor polisi L18JC Pres, Probolinggo kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Beruntung, kecelakaan supir truk hanya mengalami luka ringan. Akibat laku lantas ini, jalur pantura Probolinggo Pasiruan sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Probolinggo, Farid Fahlevi, CTV